Halo guys, kembali lagi di channel Kurohiko. Kali ini kita ketangkan hero baru di arena Velota Server, namanya adalah Eleanor atau Elandor. Skill hero Eleanor ini mirip dengan hero Gongsun Li dari game King of Glory yang sempat gue bahas sekitar 1-2 tahun yang lalu. Nah, barusan kalian udah liat ada kupu-kupu, jadi kupu-kupu ini nantinya akan menggantikan payung yang ada di hero Gongsun Li di game King of Glory. Jadi kalau seandainya di Gongsun Li dia pakai payung, disini dia pakai kupu-kupu. Dan hero ini juga bisa mainin alat musik yang kalau gak salah namanya Harmonica. Oke, sekarang kita sudah berada di training match, gue naikin dulu levelnya sampai 15, musuhnya juga. Musuhnya kasih duit deh, biar ada defense. Oke, ini dia tampilan dari Eleanor di in-game. Ini grafiknya gak gue set ke Ultra HD ya, ini cuma grafik pilihan ketiga dari 4 pilihan. Soalnya gue coba yang pilihan keempat itu di laptop gue gak bisa. Gue kasih kebal terus gue suruh diem. Jadi basic attacknya ya. Oh iya, hero ini tuh archer ya, bukan magic. Bukan match, tapi archer. Oke, yang pertama gue bahas dulu tentang skill pasif dari hero Eleanor ini. Ketika kalian menggunakan basic attack, nanti bakal muncul kupu-kupu di kepala musuh yang kalian serang. Nih ya. Tuh, kalian bisa liat ada kupu-kupu. Kalau seandainya kupu-kupunya udah 2, nanti basic attack line yang selanjutnya akan memunculkan ledakan berupa magic damage. Coba kebal gue matiin. Bentar ya, gue hilang. Satu. Lihat damage-nya physical. Yang kedua juga physical. Dan yang ketiga jadi ada efek magic damage. Barusan magic damage-nya sekitar 200-an. Itu tanpa item ya. Cuman perbedaan dengan Gongsuli di game Key of Glory adalah di Gongsuli itu kalian harus nge-attack sampai 4 kali dulu. Kalau disini cuman 2 kali. Gue gak tau apakah ini bug atau memang dikhususkan untuk di AOV cuman 2 kali attack. Tapi kayaknya sih ini bug ya. Coba deh kalian perhatiin kupu-kupunya. Kan kupu-kupunya ini awalnya kayak warna abu-abu terus jadi berwarna gitu kan. Nah, kalau seandainya kalian perhatiin lagi. Jadi disini kupu-kupunya ada 4 sisi. Kiri, kanan, atas dan juga di bawah. Tuh, kalian bisa liat. Disini harusnya juga diisi. Tapi kayaknya ini nge-bug deh. Harusnya juga 4 kali attack. Oke, skill pasus selanjutnya adalah setelah kalian menggunakan skill 1 basic attack pertama kalian selanjutnya akan memberikan 2 kali serangan. Pertama gue pake dulu skill nih. Jadi agak nge-lag ya. Gue juga bingung. Sejak update Nox gue jadi nge-lag nih. Jadi gue coba skill 1 dulu. Nanti basic attack gue bakal langsung 2 kali attack. Kalian bisa liat itu kupu-kupunya langsung 2. Coba skill 2 ya. Tuh, basic attacknya langsung 2 kali. Itu skill pasifnya yang kedua. Kemudian skill pasif yang ketiga adalah setelah kalian menggunakan skill dan kupu-kupunya berada di luar atau lepas gini. Maka akan meningkatkan movement speed kalian dan juga delay antar basic attack kalian. Delay basic attack itu maksudnya gimana? Gini. Jadi kayak sejenis attack speed gitu. Nah. Jadi kan basic attack kalian disini agak pelan ya. Ini termasuk pelan sih. Kalau seandainya kupu-kupunya dilepas. Ini attack speednya jadi agak lebih cepat gitu. Jadi ibarat itu kayak animasi skillnya jadi lebih cepat. Atau lebih dipotong sekitar 20%. Jadi sebenarnya skill ini tuh lebih ke arah basic attack bukan ke skill-skillnya. Skill-skillnya ini lebih ke arah untuk jadi lebih lincah. Biar lebih sulit ditangkap. Selanjutnya adalah skill 1. Skill 1 ini dia bakal ngedash ke depan dan meninggalkan kupu-kupu. Nah kayak gini. Kalau seandainya di gongsunli itu bakal ninggalin payung. Ini coba lagi ya. Tuh. Nanti kalian bisa kabur lagi ke kupu-kupunya. Cuma ini kupu-kupunya ngasih damage. Coba tes ya. Kayaknya gak ngasih damage. Sorry ya kalau seandainya agak patah-patah. Apa gue set ke 30 fps aja kali ya. Coba. Patah-patah gak? Masih agak patah-patah sih. Gue juga bingung ini gara-gara nox update nih tadi. Jadi skill 1 ini fungsinya apa nih bang? Ya cuman ngedash doang sih kayak gini. Ini bisa nembus. Kalian jauh-jauh dulu. Kalian bisa balik lagi. Kayak gitu. Selanjutnya adalah skill 2. Skill 2 ini kayak memberikan efek serangan ke sekitar. Kayak gini. Nah. Nanti kalian bisa balik lagi ke kupu-kupu tersebut. Kayak gitu. Jadi pas gue pencet skill 2. Jadi kayak memberikan efek damage ke sekitar. Di awalnya. Kayak gitu. Dan ini kupu-kupunya gak sih damage gitu sih? Coba tes ya. Kayaknya sih gak sih ya? Pas kupu-kupunya lewat. Jadi pas dia muter gini. Kalian bisa kabor dulu. Terus bisa mundur lagi. Kayak gitu. Skill 2 ini saat kalian pencet akan memberikan magic damage ke musuh di sekitar. Coba lagi nih. Tuh. 600 magic damage tuh. Lumayan sakit. Selanjutnya skill ketiga. Jadi skill ketiga ini kalau kalian pencet. Ini bisa diarahin. Nanti bakal mengendorong musuh ke belakang. Tuh. Terus kupu-kupunya bakal jalan terus. Kalau kalian pencet lagi. Kalian bakal lompat ke kupu-kupu tersebut. Jadi kayaknya untuk semua skillnya ini lebih ke arah mobility. Lebih ke arah biar lincah. Lebih susah ditangkep. Dan damage ini berasal dari basic attacknya. Kayak gini. Tapi skill 2 damage nya juga lumayan sih buat nge-clear. Gue juga lupa jelasin tadi. Jadi saat skill pasifnya ini jalan. Ya ini. 2. Jadi saat meledak gini. Dia akan memberikan damage ke musuh yang ada di sekitar. Plus ngasih stack juga. Tuh. Kena semua kan. Coba gue tes combo ya. Gue gak tau kombonya sih. Mungkin nanti gue kasih klip gong sun li aja kan ya. Basic attack dulu. Skill 2. Skill 1. Terus pake skill 3 buat mundurin musuh. Gitu kali ya. Nanti gue kasih cuplikan gong sun li aja deh. Coba kesini. Mundur. Eh. Telat cu. Skill 2. Terus pake ini. Skill 2 buat balik. Sekarang gue cek cooldown dulu deh. Skill 3 cooldownnya. 24 detik. Kalau langsung di pencet gimana? Tetap 24 detik. Skill 2. 9 detik. Dan skill 1. 4 detik. Lumayan cepet sih. Kayak gitu kali ya. Kombonya. Coba gue beli item semua deh. Kurang 1 item. Coba ya. Ini kalau seandainya full item nih. Ini kayaknya. Ini kalau full item nih ya. Oh iya. Gue sekarang agak paham deh kombonya. Jadi. Kalian ingat kan. Kalau seandainya skill pasifnya itu. Akan memberikan 2 kali serangan. Di basic attack selanjutnya. Jadi berarti. Saat setelah kalian menggunakan skill. Itu di basic attack dulu. Dilanjut pake skill lagi. Terus basic attack lagi. Coba gue tes kesini kali ya. Skill 1 dulu. Serangan attacknya langsung 2 kali. Skill 2. Oh gitu. Bener juga. Jadi kita bener-bener harus fokus juga sama basic attacknya. Karena dia ini archer ya. Jadi bener-bener main di basic attack. Ini juga bagus nih. Terbang dulu. Mundur lagi. Sekian dulu video dari gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.